. Portal sulut Thailand yang baru saja menang besar di laga leg 1 atas timnas Indonesia, beredar isu terancam di diskualifikasi dari final piala AFF 2020, karena seorang pemainnya karena diduga terdeteksi doping. Meski sudah menang besar 4-0 atas timnas Indonesia di lag 1 final piala AFF 2020, namun kubu Thailand tampaknya langsung dilanda kekhawatiran menyusul merebaknya dugaan kasus doping. Namun sebenarnya, baik timnas Thailand maupun Indonesia yang berlaga di final piala AFF 2020, sebenarnya sama-sama sedang menanggung sanksi dari lembaga anti-doping dunia atau wadah sejak Oktober lalu, karena kasus doping sanksi dari wadah berupa timnas Indonesia dan Thailand tidak bisa menggunakan bendera negara di ajang olahraga internasional. Seperti diketahui, pada lag 1 final piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura, Thailand memetik kemenangan besar atas timnas Indonesia dengan skor 4-0. Kapten timnas Thailand, Chanathip Songkrasin menjadi pembuka rangkaian mimpi buruk, Garuda Muda, julukan timnas Indonesia. Ia mengawali gol Thailand ketika laga baru berjalan 2 menit. Skor 0-1 untuk Thailand bertahan hingga turun minum. Terima kasih sudah menonton video ini, dukung terus channel Youtube Tribun Nias dengan cara subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, 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 Terima kasih sudah menonton video ini,